Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Di video kali ini saya akan bertutorial membuat alat yang sangat berguna untuk sepeda motor Nah adapun alat ini bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas sahabat, karena saya akan pasang di motor Nah pertanyaannya, kenapa tidak dari dulu dibuat alat seperti ini di motor? Nanti saya akan jawab sahabat, yang jelas saya akan bertutorial dulu cara membuat alat yang berguna ini untuk sepeda motor Oke baik, nah kita sediakan 2 buah dioda, nah lihat Dioda ini mempunyai kutub positif dan negatif, yang ada tanda putihnya adalah positif, yang tidak ada tanda putihnya negatif Nah setelah kita sediakan 2 buah dioda, minimal 1 ampere, maksimal 6 ampere sahabat dioda ini Nah kita jumper atau kita satukan masing-masing positif dioda seperti ini Nah kita satukan sahabat Seperti ini Alat sangat berguna untuk di motor kita yang bisa mengurangi kecelakaan Nah seperti ini Nah seperti ini Nah setelah seperti ini kita solder Ujungnya Sebentar sahabat Cukup mudah Simpel, cara membuat Alat ini Untuk di motor Nah seperti ini Setelah tersolder seperti ini Setelah tersolder seperti ini Lihat Masing-masing positif dioda Nah kemudian kita sediakan Komponen Bujer sahabat Bujer Bujer aktif 5-12 volt Yang mana di bujer ini sudah ada tandanya Mempunyai kutub positif dan negatif Biasanya positifnya sudah ditandai seperti ini sahabat Nah kemudian Untuk kutub positif Kita hubungkan ke positif dioda tadi Seperti ini Kita lihat positifnya Nah ini Kita hubungkan Tersolder Nah seperti ini sahabat Telah tersolder Untuk kutub positif Nah lihat Yang ada tanda Bulatnya positif pada bujer Ini alat sudah jadi sahabat Kita tinggal memasang Di motor Oke baik Saya akan pasang di motor Nah kita akan pasang alat ini Ke motor ini sahabat Ini adalah motor cewek Yang mana cewek sering lupa Kalau menghidupkan lampu tangannya Dihidupkan lampu tangan kiri Ternyata dia belok ke kanan Nah kita tes dulu Karena motor ini masih standar Nah lihat Lampu tangannya hidup Lampu tangan hidup sahabat Tetapi tidak bunyi Yang mana cewek sering lupa Untuk mematikan lampu tangan Motor ini Apabila berkendara Nah dengan Cewek sering lupa Dia menghidupkan Lampu tangan kanan Tetapi dia belok ke kiri Sementara yang di belakang Gugup sahabat Di sana terjadi kecelakaan Nah dengan memasang alat ini Di motor Maka cewek pengendara akan Mengingat lampu tangannya Masih hidup Nah bagaimana cara pasangnya Oke baik Saya akan jelaskan Kita matikan dulu motornya Kita buka joknya sahabat Kita buka joknya Nah kita buka seperti ini Nah disini saya sudah pasang kabel Lihat ini kabel stereo yang bekas Nah untuk yang merah Kita sambung di positif Lampu tangan yang merah Dan untuk yang putih juga demikian sahabat Nah lihat Seperti ini sudah saya sambung untuk mempersingkat waktu Dan untuk negatifnya Kita sambung di besti body Nah tinggal ini sahabat Kabelnya tinggal tiga Lihat Yang ini adalah Positif lampu Tangan dan positif lampu tangan Dan negatif Nah kita pasang alat tadi sahabat Nah alat ini Untuk mencegah kecelakaan Lalu lintas Supaya pengendara Walaupun cewek Ingat Bahasanya lampu tangannya Hidup Oke baik Pertanyaannya Kenapa tidak dari dulu Kita buat alat ini di motor Nah sebenarnya dari dulu sudah ada sahabat Cuman di motor Yamaha BB Tipe Alpha Sudah dipasang seperti ini Nah kita akan pasang Cara pasangnya pun cukup mudah sahabat Nah kita pasang Untuk yang negatif Ini Ini adalah negatif Mendapat Negatif buzzer Nah ini negatif buzzer Yang tidak ada tandanya Kita buat seperti ini sahabat Nah yang ini adalah negatif buzzer Nah yang ini adalah negatif buzzer Nah untuk positif lampu tangan Keduanya mendapatkan negatif dioda Nah seperti ini Kemudian yang satu lagi Seperti ini Nah alat sudah terpasang Nah lalu kita tes Apakah Lampu tangan sudah bisa bunyi Untuk menandakan bahasanya Pengendara akan belok Oke baik Kita tes sahabat Nah kita tes Tentukan Nah Nah ini untuk mengurangi kecelakaan Dengan demikian Pengendara ingat bahasanya lampunya Pengendara ingat bahasanya lampu tangannya masih hidup Lihat Yang mana cewek sering lupa Untuk mematikan lampu tangannya Nah demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa kritik saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan salam kreatif